Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 12 November 2020. Tema renungan dan saat duduk kita hari ini yaitu kata-kata yang membangun. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik yang membangun dimana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga kami memohon pertolongan dan juga petunjuk daripada kebenaran firman Allah. Agar kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami bisa menjaga lisan kami. Kami bisa menjaga mulut kami. Kami bisa menjaga kata-kata kami. Agar kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang membangun dan bukan perkataan yang kotor. Berkatilihat Tuhan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kita belajar tentang bagaimana memiliki kata-kata yang membangun. Ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Bagaimana Anda mengelola kata-kata dan mengelola uang. Ada sesuatu yang sangat luar biasa berbeda sekali. Kalau kita mengeluarkan uang itu berhati-hati sekali. Diteliti dulu dikeluarkannya buat apa dibikin kalkulasi. Dibikin estimasi apakah kita kalau ingin membelajakan barang ini. Barangnya berguna atau tidak. Dan waktu mau membeli barang kita cek dulu di berbagai macam toko. Cari yang paling murah. Kalau perlu modalnya saja. Atau cari di waktu yang ada diskon. Sehingga dapat barang berkualitas dengan harga murah. Kalau mau belanja besoknya sudah direncanakan. Tapi rasanya pikirannya belum matang. Udah ditundak lagi. Satu hari lagi saja besok. Baru kemudian. Kalau sudah matang, sudah dipikirkan dengan baik. Baru kemudian membelanjakan. Begitunya berhati-hati. Kita menjaga uang. Tahu dengan jelas kalau pergi ke tempat umum. Maka dompet atas di depan. Kalau di belakang itu mudah dicopek. Kita sangat berhati-hati menjaga uang. Namun manusia sangat menarik. Itu sangat tidak berhati-hati menjaga lisan. Menjaga ucapan. Menjaga kata-kata. Kalau kita keluar uang. Kemudian tidak tepat. Kita sakit hati. Jadi diupayakan bagaimana kalau keluar uang. Saya tidak sakit hati. Namun manusia ini sangat ringan sekali. Untuk berbicara kata-kata yang kotor. Kata-kata yang toksik. Kata-kata menghina. Kata-kata yang meredahkan. Kata-kata kadang juga binatang. Kebun binatang juga keluar. Apalagi orang Bandung. Ada kata-kata itu yaitu. S-A-A. Taulah S-A-A. Suka orang Bandung berkata-kata demikian. S itu bahasa Mandarin-nya kamu. Bahasa Indonesianya kamu. A itu adalah saya. Lalu A lagi apa? Ya itu binatang. S-A-A. Itu sangat mudah. Ditambah lagi G. G itu apa? Silahkan ada terka. Itu G. G tambah O. Lanjutkan. Ya kira-kira begitu. Dan itu ringan sekali. Pagi, siang, malam berbicara kata-kata yang seperti demikian. Tidak apa-apa. Buat kami ini budaya. Apakah budaya yang buruk itu kita perlu pertahankan? Kalau kita punya Tuhan yang begitu baik, begitu yang mulia, kita perlu kemudian memilah dua. Budaya yang baik kita ambil berdasarkan terang firman Allah. Kalau itu budaya, walaupun itu sudah turun-temurun, dilakukan oleh nenek moyang kita. Namun itu tidak baik. Itu bisa melukai. Ya kita buang. Karena mengapa? Perbendaharan orang percaya dari pikirannya, dari hatinya, dari kehidupannya adalah kehidupan yang benar, yang bersih. Sehingga yang keluar pun adalah kata-kata yang bersih. Sehingga kata-kata yang membangun itu berangkat daripada hati yang bersih, pikiran yang jernih, perasaan yang baik. Dan itu semua berasal daripada Tuhan. Di sini adalah berbicara tentang komunikasi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mari kita koreksi tentang cara kita berbicara. Dengan mudahnya, tatkala Anda menjadi atasan, Anda mengeluarkan kata-kata umpatkan merendahan kepada bawahanmu. Kita sangat mudah sekali. Tetapi Anda begitu bermuka dua, tatkala bertemu dengan atasan. Kata-katanya manis, mengangguk-ngangguk, sikapnya itu sopan. Maka Anda menjadi orang ular berkepala dua, atau ular lidahnya bercabang dua, manusia bermuka dua. Komunikasi juga bisa menipu. Tatkala ada bersikap manis pun, tatkala diikuti dengan motivasi yang keliru, dengan kepentingan sendiri. Itu pun juga sebuah sikap berbicara yang keliru. Sahabat seperjalanan ini dikasih Tuhan. Biarlah tatkala kita memberikan, Tuhan memberikan kepada kita organ tubuh. Yang namanya mulut, ada lidah, ada rongga resonansinya, ada pita suaranya, ada tenggorokannya. Ada diafrahma yang menolong udara itu keluar. Suatu Allah menciptakan tubuh kita itu begitu sempurna dan baik. Tuhan menciptakan organ-organ tubuh kita itu begitu sempurna dan baik. Maka siogianya dipakai juga seluruh. Alat-alat tubuh yang ada di dalam diri kita itu juga dengan baik. Kata-kata yang keluar itu kata-kata yang membangun. Bukan kata-kata yang kotor. Supaya bagaimana? Alkitab katakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kita teliti kebiasaan apa waktu kita berbicara di dalam rumah, di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun dengan sahabat, sekalipun. Maka tidak tepat. Dan seringkali, tatkala kita mungkin mengejek orang dengan kata-kata yang tidak baik, semuanya tertawa. Apakah Anda yakin bahwa dia tidak terluka? Mungkin dia menutupi, senyam-senyum. Di belakang dia sakit hati. Apalagi main fisik. Ya fisik karena tinggi badan, karena kulit, karena mata. Apalagi main ras. Karena suku tertentu. Atau karena cacat tubuh tertentu. Atau hal-hal yang lain. Atau masa lalu tertentu yang buruk. Maka manusia berdosa, itu sangat mudah mengeluarkan kata-kata yang kotor di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara itu tidak membutuhkan energi yang besar. Dan berbicara juga tidak membutuhkan mengeluarkan uang. Kalau Anda seperti membeli yang seperti saya katakan tadi. Kalau itu tidak mahal, itu sangat murah. Mengapa kita tidak belajar bagaimana berkata-kata yang baik? Kata-kata yang membangun, yang manis, yang sedap didengar. Yang itu firman Tuhan katakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Dimana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya bertemu saudara-saudara dengan seseorang. Yang kemudian diperintah oleh atasannya itu dengan memakai kaki. Bukan dengan pakai tangan. Jadi dia tunjuk. Eh yang ini pindahkan sini, setelah ini kamu kerjakan sini. Itu pakai telunjuk saja itu tidak enak ya. Kalau kita kerja, orang bantu kita itu namanya kerjasama. Dia pakai kaki. Dan dia cerita kepada saya. Pak Wendy, saya sakit hati luar biasa. Saya tanya kepada dia, apakah harga dirimu ditentukan oleh atasanmu? Oleh kaki daripada atasanmu? Saya katakan tidak. Engkau tidak pernah menjadi rendah karena orang memerintah engkau dengan memakai kakinya. Bukan dengan tangannya. Karena apa harga diri itu berangkat daripada engkau menilai dirimu. Dan Tuhan mencintai engkau. Tidak akan engkau direndahkan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Begitu besar dampak yang luar biasa. Setelah kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Di tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat. Pada saat mendidik anak. Dengan nada tinggi. Dengan merasa benar sendiri. Dan kemudian kita seakan-akan berhak untuk menilai. Mengkritik, menghakimi, mengevaluasi, merendahkan. Membicarakan orang lain di belakang. Bahkan mengfitnah toksik yang keluar. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau itu adalah penyakit. Kalau itu adalah sampah. Kalau apa yang ada di dalam hidupmu adalah keindahan. Yang keluar itu adalah keindahan. Kalau di dalam hatimu dan pikiranmu adalah sampah. Maka yang keluar pun sampah. Sampah di dalam bentuk kata-kata yang kotor. Yang keluar dari mulut kita. Sahabat seperjalanan. Mari kita belajar. Mulai hari ini. Tidak usah tunggu kembali. Kalau engkau punya kebiasaan berkata-kata kotor. Berkata-kata yang tidak membangun. Katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan. Di dalam kuasa darah Yesus. Aku akan berhenti. Dan aku hanya akan mengeluarkan kata-kata yang membangun. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan. Terjadilah dalam hidup saya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutku. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Yang membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jama Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala kesulitan masalah. Rintangan dalam kehidupan. Engkau bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendakmu. Hambamu berdoa ya Tuhan. Buat kami semua para sahabat seperjalanan. Agar kami bisa mengelola lidah kami. Lisan kami, mulut kami. Dan yang keluar dari kami adalah kata-kata yang membangun. Dan bukan kata-kata yang kotor. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalum sahabat seperjalanan. Selamat beraktifitas. Sukses selalu. Dan tetap sehat. Dan mulailah-mulai hari ini. Engkau mengeluarkan kata-kata yang membangun. Bukan kata-kata yang kotor.